Taman Kambang Iwa masih menjadi tempat favorit warga Palembang untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga, warga dominan berolahraga, lari pagi hingga senap serta menikmati puluhan kuliner UMKM. Taman Kambang Iwa Palembang masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga atau teman di akhir pekan. Masyarakat dominan berolahraga, lari pagi hingga senap serta menikmati puluhan kuliner UMKM yang tersedia di lokasi tersebut. Taman yang memiliki luas kurang lebih 5 hektare ini terbuka untuk umum 1x24 jam. Taman ini sudah ada dari tahun 1900an yang digunakan kolonial Belanda untuk berolahraga dan sampai sekarang tempat ini masih menjadi tempat berolahraga bagi masyarakat. Bedanya, sejak beberapa tahun belakang sudah ada kuliner sehingga tempat ini dikenal dengan tempat olahraga dan kulinernya warga Palembang. Pantauan PalTV ribuan masyarakat baik dari Palembang ataupun luar Palembang mengunjungi tempat ini, terlihat berbagai kegiatan masyarakat di Taman Kambang Iwa ini. Mulai dari melakukan jogging, senam bersama, berburu kuliner, dan hanya duduk santai menikmati danau buatan Kambang Iwa yang indah. Inggi, salah satu pengunjung mengatakan, Kambang Iwa menjadi kawasan yang nyaman dan aman untuk berolahraga bersama keluarga. Sementara itu, Wati sengaja datang ke Kambang Iwa untuk membur kuliner untuk sarapan pagi. Menurutnya, kuliner Kambang Iwa murah dan lengkap.